Berikut adalah daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak kedua Singapore Open 2024. Pemain unggulan pertama yang harus kalah di babak kedua adalah tunggal putra unggulan ketujuh, Antoni Sinisuka Ginting, yang harus kalah dari tunggal putra Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 14-21, 21-10, dan 8-21 dalam durasi 1 jam. Pemain unggulan kedua yang juga harus kalah di babak kedua adalah tunggal putra unggulan kedelapan, Pranoy HS, yang harus kalah dari pemain Jepang, Kentan Ishimoto, dengan skor 13-21, 21-14, dan 15-21 dalam durasi 1 jam 28 menit. Daftar pemain unggulan ketiga yang harus kalah di babak kedua adalah ganda putra unggulan kedelapan, Liu Yuchen, O Suanyi, yang harus kalah dari ganda putra Malaysia, Go Sefei, Nur Izuddin, dengan dua game langsung, 13-21, dan 16-21 dalam durasi 40 menit. Pemain unggulan keempat yang harus kalah di babak kedua adalah tunggal putri unggulan kedelapan, He Bingjiao, yang harus kalah dari pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-18, 21-23, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 12 menit. Pemain unggulan kelima yang harus kalah di babak kedua adalah tunggal putri unggulan ke-6, Han Yue, yang harus kalah dari pemain Thailand, Ponpawe Cho Chu Wong, dengan stride game 11-21, dan 7-21 dalam durasi 29 menit. Daftar pemain unggulan ke-6, yang harus kalah di babak kedua adalah ganda putri peringkat 2 dunia, Baik Hana, Li Sohi, yang harus kalah dari ganda putri peringkat 30 dunia, Teresa Joli, Gayatri Gopihen Pulela, dengan skor 9-21, 21-14, dan 15-21 dalam durasi 59 menit. Pemain unggulan yang juga kalah di babak kedua adalah tunggal putra Denmark, Anders Anton Sen, yang harus kalah dari pemain Singapura, Law Can You, dengan skor 15-21, 21-11, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 10 menit.